Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi amarona bilmusyawarati fi jami'il umur Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Al-lazhi a'atahu Allahul kur'ana liukharijan nasa minadzulumati ilan nur Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'athi wa nushur Amma ba'ad Dewan Hakim yang arif nan bijaksana Hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan Di Ekonomis Inteligensi Unit Divisi Penelitian dan Analisis Ekonomis Group Yang berpusat di London Inggris menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Setelah Amerika dan India Hal ini diperkuat hadirin dengan data yang dirilis oleh Bapak Enas Tentang capaian indeks demokrasi Indonesia tahun 2022 Sebesar 80,41 poin Namun sayang hadirin kualitas implementasi demokrasi di Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan Flow demokrasi atau demokrasi cacat Hadirin tidak dapat kita bungkiri Esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk memanipulasi dan kepentingan pribadi Bukankah kita semua menyaksikan hadirin? Praktekolusi, korupsi, dan nepotisme tak kunjung berhenti Manipolitik terus dilakukan para elit negeri Kasus-kasus hukum berani dijual beli Korupsi dilakukan demi memperkaya diri Sedangkan rakyat hanya dibayar dengan janji tak pasti Kue-kue kekuasaan dibagikan berdasarkan jasa Siapa yang beruang, dia yang bertahta Siapa yang dekat, dia yang dapat Siapa yang kuat, dia yang penjabat Lantas, bagaimana tanggapan kita hadirin? Sebab jika hal ini terus dibiarkan Maka tatanganan demokrasi akan luluh lantah Dan kehidupan bernegara pun tak menentu arah Prihatin dengan kondisi seperti ini Hadirlah kami bertiga akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan jodoh Etika berdemokrasi perspektif Al-Quran Dengan lendasan Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 159 berikut ini A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Al-Quran 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 Kami menjadikanmu khalifah di bumi Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak Dan janganlah mengikuti hawa nafsu Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Akan mendapat azab yang berat Karena mereka melupakan hari perhitungan Maha benar Allah Nam maha agung Dewan hakim yang mulia Hadirin yang berbahagia Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili Dalam tafsir Al-Waziz menjelaskan Ayat tersebut merupakan gambaran Allah kepada Daud Tentang etika demokrasi yang harus diajarkan kepada manusia Yaitu pertama Jalankan hukum di antara manusia dengan adil Kedua Dalam menjalankan hukum Jangan menuruti hawa nafsu atau ambisi duniawi Inilah fondasi demokrasi yang diajarkan oleh Islam Inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh baginda Rasul Dan ini pula hadirin yang harus menjadi karakter setiap pemimpin di Indonesia Agar terwujudnya hukum yang berwibawa Indonesia berjaya Dan kehidupan berdemokrasi yang semakin terasa nyata Betul hadirin Dewan hakim dan hadirin yang berbahagia Akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan Bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia Yang mengalami pasang surut dalam perjalanannya Tetapi sebagai bangsa yang tangguh Kita terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya Prinsip dasarnya telah terdapat dalam Al-Quran Yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan Menghargai perbedaan Serta lahirnya pemimpin yang mampu menegakkan keadilan Dewan hakim yang mulia Bapak ibu dan hadirin sekalian Demikian yang dapat kami sampaikan Kami akhiri dengan sebuah pantun Dulu bersama sekarang lupa Hati yang kosong teruslah mengaji Kita wujudkan Indonesia jaya Dengan berjuang membangun demokrasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!